Apakah Lesti masuk ke kriteria ini? Kayaknya Assalamualaikum, Halo Lestel Lovers, apa kabar kalian? Ketemu lagi ini dengan aku Joko di channelku Joko Purnomo Dan pastinya di video ini aku masih akan memberikan informasi seputaran Lesti dan Rizky Bilar Kali ini aku akan membahas Lesti yang trending di Indonesian Idol Banyak fans Lesti yang berharap untuk Lesti diundang di Indonesian Idol Apakah hal tersebut bisa terjadi? Nanti aku akan membahas semua peluangnya di video ini Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya Sampai detik terakhir pokoknya Oke janji loh ya Dan jangan ada yang di skip apalagi skip iklannya Aduh jangan dong ya tolong Oke sebelum kita mulai Jika kamu mendukung konten positif tentang Lestelar seperti ini Bantu saya dulu yuk buat like video ini Dan yang paling penting klik tombol subscribe nya ya Tapi buat kamu yang gak suka atau gak suka banget konten seperti ini Dislike aja gak apa-apa Tapi aku yakin si fan Lestelar pasti klik tombol like nya Iya gak sih? Buat yang sudah like dan subscribe Aku doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezek yang melimpah ya Amin jarobalalamin Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya Let's go! For the first time Lestelar menjadi penyanyi pertama dari jebulan ajang pencarian bakat dangdut di Indosiar Yang dimention di acara sebesar Indonesian Idol Yang mana acara tersebut beda stasiun TV yaitu RCTI Nama Lestelar disebut Indonesian Idol bukan untuk dinyinyirin atau dijulitin Namun nama Lestelar disebut karena sang host Boy William menyanyikan lagunya Lestelar Awal mula Lestel dimention atau disebut Boy William di Indonesian Idol Dan menjadi trending itu pada saat acara Indonesian Idol special season memasuki babak spekta 4 Yang mana pada saat babak spekta keempat tersebut Indonesian Idol mengusung tema lagu dangdut Di sela-sela komentar juri untuk penampilannya Fitri Boy di challenge juri Indonesian Idol untuk ikut menyanyikan lagu dangdut Tapi Boy mengaku hanya tau lagu dangdut dari temennya saja yaitu Lesty Kejora Yang berjudul Gulepas Dengan Ikhlas Serta menyebut jika lagu tersebut lagu yang begitu populer Sampai akhirnya Boy William menyanyikan lagunya Lesty yang berjudul Gulepas Dengan Ikhlas Hal tersebut disambut positif oleh fan Lesty yang mana Seperti kita ketahui komen seksion di video tersebut dipenuhi oleh fan Lesty Karena fan Lesty merasa senang dan bangga idolanya disebut di acara Indonesian Idol Para fan Lesty ini pada penasaran buat nonton Dan sampai akhirnya video Boy menyanyikan lagunya Lesty di pangkung Indonesian Idol tersebut Masuk ke dalam jajaran trending Youtube Indonesia Banyak komentar fan Lesty yang menginginkan untuk Lesty diundang di Indonesian Idol Apakah hal itu mungkin terjadi? Berikut beberapa kemungkinannya Pertama, dalam dua season terakhir Indonesian Idol selalu menghadirkan berbagai penyanyi dangdut di panggung megahnya Seperti di season ke-9 Indonesian Idol menghadirkan Via Fallen pada saat Grand Final Reset & Reunion Via Fallen menyanyikan dua lagu yang berjudul Virasad dari Marcel dan lagunya sendiri yang berjudul Sayang Di balik itu ternyata Via Fallen mengaku dulu sempat mengikuti audisi Indonesian Idol tapi tidak lolos Sampai akhirnya Via Fallen diberi golden ticket oleh para cuti Di season selanjutnya yaitu season ke-10 Bahkan Indonesian Idol menghadirkan tiga penyanyi dangdut Pertama, Idol mengedatangkan penyanyi dangdut asal Jawa yaitu Denny Caknan Denny Caknan berduat menyanyikan lagu Karton Yono Medot Janji dengan salah satu pesertanya yaitu Tiara Andini di babak Grand Final Dengan tema lagu-lagu hits pada tahun itu Denny Caknan dibilih karena lagunya yang berjudul Karton Yono Medot Janji begitu viral dan tembus lebih dari 100 juta views di Youtube pada saat itu Kedua ada penyanyi dangdut asal Jawa yaitu Nela Karisma yang berduat dengan Tiara Idol menyanyikan lagu Pamer Bojo Selain berduat dengan Tiara, Nela Karisma juga berduat dengan salah satu jurinya yaitu Judika Kenapa Nela Karisma dipilih? Karena nama Nela Karisma sedang naik saat itu Dan yang terakhir yang paling membuatku terkejut yaitu Indonesian Idol menghadirkan Sang Raja Dangdut Haji Roma Irama Sang Raja Dangdut diundang karena sebelumnya ada Novia Idol yang menyanyikan lagunya beliau yang berjudul Judi di babak Spectasio Top 8 dengan tema lagu Dangdut Karena penampilan Novia yang memukau menyanyikan lagu Judi, Bang Haji Roma Irama pun menotis hal tersebut Sampai Bang Haji bikin video reaksen penampilan Novia Sehingga banyak banget yang berkomentar menginginkan Bang Haji berduat langsung dengan Novia Dan keinginan netizen tersebut dikapulkan pihak Idol Bahkan Bang Haji Roma Irama juga menyanyikan lagu di luar jendrenya yaitu lagu mancanegara yang berjudul Hello dari Lionel Richie Itu kejutan banget sih parah Jarang-jarang kan melihat Bang Haji Roma Irama menyanyikan lagu mancanegara Jadi jika aku perhatikan, Indonesian Idol mempunyai beberapa kriteria penyanyi Dangdut yang dipilih untuk diundang di acaranya Beberapa kriteria tersebut antara lain Poin pertama, penyanyi Dangdut tersebut mempunyai cerita jika ia pernah ikut audisi Indonesian Idol seperti Via Valen Apakah Lesti masuk ke kriteria ini? Kayaknya enggak sih ya Karena Lesti kan jebulan dari acang lain yang berasal dari station TV yang berbeda Poin kedua, penyanyi Dangdut tersebut lagunya harus yang lagi viral banget Atau penyanyi tersebut namanya sedang naik banget seperti Denny Caknan dan Nela Karisma tadi Kalau yang ini Lesti bisa lah ya masuk ke kriteria Karena harus diaku juga salah satu penyanyi Dangdut yang paling populer saat ini ya Lesti Kejurah Poin ketiga, penyanyi lagu tersebut lagunya pernah dinyanyikan di panggung Indonesian Idol Dan banyak di-request netizen buat dihadirkan seperti Bang Haji Roma Irama tadi Kalau yang ini Lesti juga masuk lah ya Lagunya Lesti dinyanyikan Boy William Sempat trending serta banyak yang request juga untuk mengundang Lesti Dari tiga kriteria tersebut, Lesti masuk lah ya dua kriterianya Tapi yang jadi masalahnya kan Lesti dari station TV yang berbeda Min Gimana tuh? Nah iya sih, jujur saja nama Lesti sebagai artisnya Indosiar itu masih sangat kental Dan kita juga enggak pernah tahu kan kalau Lesti dan Indosiar punya perjanjian kontrak yang bagaimana Apalagi Lesti kan jebulan dari acang lain Tapi kalau ditanya, mungkin enggak Lesti ada di Indonesian Idol Kalau menurutku enggak ada yang enggak mungkin Walaupun persentase kemungkinannya cuma 1% saja Tapi semua bisa terjadi Seperti tahun lalu, Indonesian Idol mampu mempertemukan kembali Ahmad Dhani Dengan mantan istrinya yaitu Bunda Maya Estianti Itu merupakan momen yang sangat langka Serta Indonesian Idol mengundang penyanyi Dangdut Jawa itu bukti semua bisa terjadi Kalau Indonesian Idol undang Lesti pasti bakal trending di Youtube sih Aku yakin deh Karena fans Lesti pasti akan sangat menghargai hal tersebut dan berusaha untuk menjadikannya trending Kalau sampai Lesti ada di Indonesian Idol itu parah sih keren banget Aku pengen banget deh lihat Lesti dan Boy berduet di Idol Dan Boy mengeluarin kemampuan ngerapnya yang luar biasa itu Pasti bakal pecah banget, parah Dan berdasarkan pantuan Mimin Lesti ini sudah beberapa kali muncul di RCTI Yaitu hadir di acang penghargaan tertinggi bagi industri musik Indonesia yaitu AMI Award Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 Yang mana di acara bergensi tersebut Lesti perform, membacakan nominasi, serta memenangkan penghargaannya juga Kalau dibilang gak mungkin Lesti ada di RCTI Ya enggak lah ya, itu buktinya selalu diundang di acara bergensi yang tayang di RCTI Tapi kalau pun nanti Lesti gak diundang di Indonesian Idol ya enggak masalah sih Mungkin ada satu dan lain hal yang membuat itu enggak bisa terjadi Intinya kalau pun diundang ya ikut seneng dan bangga Kalau enggak ya enggak gimana-gimana be aja Kalau kalian inginnya gimana Setuju gak Lesti diundang di Indonesian Idol Komen dong disini siapa tau ada Creative Indonesian Idol yang nonton video ini dan baca komentar kalian Oh iya aku minta bantuan kalian dong buat like video ini dan bantu subscribe ya Jangan lupa di share juga, share ke temen-temen kalian Share ke WA, Facebook, Instagram atau apalah itu Aku akan sangat senang sekali jika kalian mau membantuku Thank you for watching, keep being grateful, never give up And see you on the next videos, bye And see you on the next videos, bye